Hing Ligat Persija Jakarta VS Bali United Tribuna WOSKOM, Persija Jakarta tumbang dari Bali United, dalam lanjutan BRI Liga 1 2021, Kamis, 25 November 2021. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persija Jakarta harus mengakui keunggulan 0-1 dari Bali United. Gol dari Bali United dicetak oleh Sundulan Ilijas Pasojovic di menit ke-25. Persija Jakarta punya peluang untuk menyamakan kedudukan melalui penalti. Namun eksekusinya masih bisa ditepis oleh Nado Arga Winata. Dengan hasil ini, Bali United naik menggeser sis Semarang dan Persebaya Surabaya. Serdadu Tridatu juga hanya berjarak 1 poin dengan Arma FC yang berada di peringkat ketiga. Sedangkan Persija Jakarta tertahan di peringkat 9, dengan 18 poin. Persija Jakarta tidak perubahan dari susunan pemain yang mengalahkan Persib Bandung di Laga. Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan Bali United yang praktis tidak membuat banyak perubahan dari skuad yang mengalahkan Persela Lamongan. Kedua tim, sama-sama bermain terbuka sejak menit awal laga, dan jual beli serangan terjadi sejak menit pertama. Bali United mencatatkan peluang pertama melalui eksousi Spasojevic yang masih melebar. Persija Jakarta kemudian membalas melalui sepakan Marco. Mota yang masih bisa diamankan Nado Arga Winata. Serdadu Tridatu punya peluang emas untuk unggul melalui sontekan Melvin Placce, namun Andri Tani masih bisa menyelamatkan gawangnya secara gemilang. Akhirnya, Bali United berhasil unggul di menit ke-25. Umpan matang Ricky Fajrin, berhasil diselesaikan dengan baik oleh Ili Jaspasojevic melalui sundulan, tanpa bisa dihalauan dari Tani. Skor berubah. Menjadi 0-1 untuk keunggulan Serdadu Tridatu. Tidak menghentikan serangan meskipun unggul, Bali United nyaris menggandakan keunggulan, namun eksekusi Placce masih melebar. Persija Jakarta praktis belum bisa keluar dari tekanan para pemain Bali United di laga ini. Stefano Lilipaligenti mengancam gawang Persija Jakarta, sayang eksekusinya masih melambung tipis di atas mistar gawang. Persija Jakarta baru mencatatkan tiga percobaan ke gawang berbanding delapan milik Bali United. Statistik tersebut menggambarkan bagaimana Persija Jakarta terus ditekan oleh para pemain Bali United di babak pertama. Tim asuhan Stefano Cugura kembali mengancam melalui sundulan Placce yang masih melambung di atas mistar gawang. Dan skor 0-1 menutup 45 menit. Di babak kedua, Persija Jakarta masih belum membaik secara permainan, dan ganti menekan pertahanan Serdadu Tridatu. Peluang pertama bagi Macan Kemayoran, datang dari eksekusi jarak jauh Rohit, cant yang masih melambung di atas mistar gawang. Tidak lama berselang, ganti Marco Simic yang mengancam gawang Nadeo, namun sundulannya masih bisa diamankan oleh seng penjaga gawang. Meski begitu, Bali United tetap mengancam serangan balik yang dimotori oleh Iberbesa dan Stefano Lili Pali, berulang kali mengancam gawang Andri Tani, namun masih belum menghasilkan gol. Peluang emas untuk menyamakan kedudukan datang di injury time melalui titik putih. Namun, eksekusi Simic masih bisa dimentahkan oleh Nadeo Arga Winata. dan skor 0-1 menjadi hasil akhir pertandingan.